Halo co-friends, jika X dan Y bilangan bulat positif yang memenuhi 4X-5Y sama dengan A dan 8X plus 5Y sama dengan 34 serta X plus A adalah bilangan prima antara 2 dan 6, maka nilai X-Y adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita cari dulu nilai A dalam X. Kita bisa cari dengan mengeliminasi persamaan yang pertama dengan persamaan kedua. Kita terus di sini step yang pertama, eliminasi 4X-5Y sama dengan A dengan 8X plus 5Y sama dengan 34. Karena di sini tujuan kita adalah untuk mencari A dalam X, maka variable yang kita eliminasi adalah variable Y. Supaya variable Y di sini tereliminasi, operasi yang tepat adalah penjumlahan. Sekarang kita hitung 4X ditambah 8X hasilnya 12X. Min 5Y ditambah 5Y hasilnya 0. Tidak perlu kita tulis ya, sama dengan A plus 34. Nah di sini kita cari, maka nilai A-nya sama dengan 12X. Kemudian 34 kita pindah ruas menjadi negatif 34. Nah selanjutnya untuk step yang kedua, di sini terdapat informasi bahwa X plus A adalah bilangan prima antara 2 dan 6. Sehingga bisa kita katakan bahwa kemungkinannya X plus A itu sama dengan 3 atau X plus A sama dengan 5. Nah jadi bilangan prima antara 2 dan 6 itu 3 dan 5. Nah selanjutnya di sini kita substitusikan nilai A ke X plus A sama dengan 3 terlebih dahulu. Menjadi X plus 12X min 34 sama dengan 3. Kita hitung, X ditambah 12X hasilnya 13X min 34 sama dengan 3. Kemudian 13X sama dengan 3, negatif 34-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi plus 34. Sehingga 13X sama dengan 37. X-nya sama dengan 37 per 13. Nah nilai X ini tidak memenuhi, karena di sini dikatakan X dan Y bilangan bulat positif. Nah jadi X sama dengan 37 per 13 itu tidak memenuhi. Nah selanjutnya kita substitusikan nilai A ke X plus A sama dengan 5. Sehingga menjadi X plus 12X min 34 sama dengan 5. Sama seperti tadi, X plus 12X 13X min 34 sama dengan 5. Sehingga 13X itu sama dengan 5 plus 34. Kita peroleh 13X-nya adalah 39. Maka X sama dengan 39, lalu 13-nya kita pindah ruas ke kanan jadi per 13. Kita peroleh hasilnya adalah 3. Nah karena di sini 3 merupakan bilangan bulat positif, maka X sama dengan 3 itu memenuhi. Nah selanjutnya kita cari nilai Y. Caranya dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 ke persamaan yang kedua. Kita tulis di sini untuk step ketiga. Kita substitusikan X ke persamaan yang kedua menjadi 8 dikali 3 plus 5Y sama dengan 34. 8 kali 3 adalah 24 plus 5Y sama dengan 34. Maka 5Y sama dengan 34, kemudian 24-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi min 24. Sehingga 5Y-nya sama dengan 10. Sehingga Y-nya kita tulis di sini ya, kita peroleh sama dengan 10 per 5, yaitu 2. Nah jadi hasil akhirnya kita disuruh mencari X min Y ya. X min Y sama dengan X-nya 3 dikurangi Y-nya 2, yaitu 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Selesai. Mudah kan? Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.